Pemberian sanksi denda 50 juta berdasarkan peraturan daerah tahun 2006 dan peraturan Bupati tahun 2019, Bupati Bangka Mulkarn mengatakan, Sanksi denda sangat efektif untuk memberikan efek jerah bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tepatnya, serta mengingatkan masyarakat untuk membudayakan hidup bersih. Selain denda, pembuangan sampah sembarangan akan dikenakan kurungan selama 3 bulan. Penerapan sanksi akan disosialisasikan dan diterapkan mulai bulan Desember 2019. Mekanisme penegakan peraturan tersebut melalui dua sistem, yaitu laporan masyarakat dan hilang yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Ya pertama kesadaran, dan kita juga ini akan melakukan daripada perbu kita dan perda kita ini. Kalau kita biar seperti ini, kesadaran masyarakat ini nggak sadar-sadar. Jadi harus kita tertipkan, nanti bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan kita akan denda kan. Denda ataupun kurungan nanti. Harus kita lakukan seperti itu. Sanksi, itu membuat pembelajaran pada masyarakat kita. Karena tidak bisa kita biarkan, apalagi kan kita kan mendapat kebupaten sehat kan, kan harus kita melentasikan di lapangan. Itu yang kita harus lakukan. Bisa 50 juta, maksimal bisa 50 juta, minimal bisa 5 juta. Kurungannya? Kurungan 3 bulan. Itu efek jerabah ya? Iya, efek jerabah. Melalui peraturan tersebut diharapkan kebersihan lingkungan senantiasa terjaga. Data harian di tempat pembuangan akhir Kenanga, ada 130 meter kubik sampah atau sekitar 0,03 ton per hari. Tersunggah liar, Kabupaten Bangka, Firman Shah, Teferi Bangka, Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!